Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel Vela terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, di video kali ini kita akan kembali mengulas, mereview Mobil-mobil dari customer-customer HSR Wheel Nah, sekarang kebetulan gue lagi ada di Banten Tempatnya ada di Serang Ini salah satu official store kita adalah di on track Serang Dan di belakang gue sudah ada satu mobilio warna merah apa oran ya? Oran apa merah nih Am? Ui, merah apa oran? Oran Oran Udah ya, daripada kita berantem kita tanya ownernya aja langsung gimana? Ini dia ownernya, Mas Dika silahkan, apa kabar Mas Dika? Ya, bom Gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah Alhamdulillah baik ya? Boleh perkenalan diri dulu Mas Dika? Nama saya Dika, member dari Mobilite Banten Saya pengguna mobilio Warna oran kan? Merah om Desain kan merah soalnya Desain kan merah? Iya Ya udah deh Kalau ownernya udah bilang merah, gue gak bisa debat lagi Soalnya keliatannya kayak oran Tapi gak ya, ternyata merah ya? Merah Mas Dika, kesibukannya apa sekarang? Tadinya kerja sih om Sekarang dikerjain? Sekarang dikerjain? Enggak, sekarang udah recent Udah recent? Iya, udah recent, terus sekarang jaga barung di rumah Oh, usaha sendiri berarti ya? Iya, usaha sendiri Kenapa? Kenapa akhirnya sampai lebih memilih berhenti kerja dan usaha sendiri? Mungkin waktunya lebih ini kali om ya? Lebih luang itu Waktunya lebih luang? Iya Kalau kerja kan sebulan sekali Kalau usaha kan tiap hari kan dapet Lumayan Bener tuh, Boy Kalau kerja sebulan sekali dikasihnya Kalau usaha tiap hari bisa ya? Tiap hari om Bener, bener, bener Oke, Mas Dika Pertanyaan pertama Ya Sorry Pertanyaan pertama Kenapa Mas Dika milih Mobilio? Pertama Mobil keluarga banget ya om Mobil keluarga banget Udah berkeluarga? Belum om Oh, belum Punya orang tua kebetulan Orang tua gak bisa Jadi ngailin ke saya gitu Oh, oke 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 Terus? Mobilio apa? Mobilio itu emang Mobil keluarga banget Yang kedua Nyaman Terus Apa ya Ya mungkin itu aja om Nyaman Terus cocok banget lah Buat keluarga gitu om Memang suka jalan-jalan sama keluarga gitu ya? Ya om Betul om Terus ini udah berapa lama nih dipake? Kalau ini kan 2017 ya om Saya keluaran ini Ya mungkin sekitar 4 tahun Udah mau 4 tahun ya? Nah selama udah mau 4 tahun pake tuh Gimana perasaan lo pake mobilio? Coba lo jelasin sama temen-temen nih semua nih Ini mereka pada pengen tau Kalau untuk mobilio sih ya Selama saya pake 4 tahun ini Belum pernah ada kendala apa om Kendala apa pun belum pernah ada? Belum pernah ada Capisan bensin belum pernah? Belum pernah om alhamdulillah Alhamdulillah Gua pernah Belum pernah Terus? Apa ya? Dari segi interior, eksterior emang Wah banget lah Mantep lah pokoknya om Mantap? Iya mantep lah Yos Yos Oke Terus? Kan gabung ke mobility ya? Iya om Bener ya? Apa sih alasannya ikutan komunitas? Pertama Mencari keluargaan om Keluargaan Tali siratu rahmi Terus menambah wawasan Tentang mobilio ini kan om Terus Biar tau kendala dan Kekurangan dan kelebihannya lah Kelebihan mobilio gitu Oh jadi Di komunitas itu Kita sharing tentang Kelebihan dan kekurangan dari mobil tersebut ya? Betul Oke Nah Mas Dika apa aja nih yang udah dimodif? Yang pertama sih saya pelok om ya Peloknya pake ring berapa? Pake ring 15 Ban Ukuran 185x65 Oke Terus Yang kedua? Yang kedua Kenalpot om Kenalpotnya pake apa? Kenalpot HKS HKS? Itu full system atau cuman wafler to? Tengah juga om Tengah diganti Dari Reson ya? Dari Reson ke belakang berarti? Oke Berarti velg Kenalpot apa lagi? Paling ya cutting-cutting gini om Sticker, carbon Oh sticker ya? Di ferry lah ya untuk Untuk mempercantik tampilan Nah betul-betul Apa lagi? Udah sih om gitu aja paling Cut unit, jok apa segala macem? Masih standar an om Masih standar ya? Masih standar Ada rencana diganti apa emang udah terlalu nyaman? Paling ada Paling dari jok dulu lah Kenyamanan dia Kenyamanan Kenyamanan jok dulu Oke Nah Mas Dika ganti velgnya disini ya? Disini om Boleh gak ceritain pengalamannya waktu ganti velg di on track serang itu seperti apa? Saya pengalaman Cukup ini om bagi saya Karena saya kan Waktu itu ada acara touring Ada acara touring dari Mobility Banten Kebetulan HSR on track ini support om Yes betul Nah abis itu Velg ini Emang saya yang bawa om Dari sini ke rumah kan Buat acara ke besok Kebetulan Di sana itu dia lelang om Lelang harga Oke Jadi saya dapet Veed paling tinggi om Oke Dari member-member yang lain gitu Terus Oh jadi velg ini itu sebenernya giveaway Iya giveaway Yang di lelang sama acara Acara Betul Waduh menang banyak berarti Lumayan loh om Terus abis itu Ya Abis touring Saya besoknya langsung disini om Langsung masang ini Gitu Pelayanannya gimana mas disini Lumayan baik om Mantap loh om Nah ada kritik atau saran gak Untuk HSR wheel atau mungkin untuk toko on track Mungkin Gak ada sih om Pelayanannya cukup baik sih om Lumayan Daripada Bengkel-bengkel yang lain gitu om Pelayanan dari Segi kenyamanan Ya kan Tempat Juga Lumayan om Oke lah kalau kayak gitu Mas Dika sekali lagi Terima kasih banyak Siap om Nanti kalau bosan jangan lupa Tuker tambah Wih siap Ada satu lagi boy Waduh Rossi Ada satu lagi Ini dia Mobilo selanjutnya Di belakang gue Mobil selanjutnya Di belakang gue Kalian bisa lihat Ini ada mobil Lio yang Hmm Hmm Cukup mencegangan, cukup mencegangan ya Modifikasinya juga, gue liat juga sudah cukup banyak Tanpa buah waktu lama lagi, kita langsung panggil aja ownernya Kita akan tanya sama dia, apa aja yang udah dia perbuat terhadap mobilnya ini Ini dia Nah ini dia, apa kabar Om Endri? Alhamdulillah, baik Om Endri, boleh perkenalan diri dulu Om? Boleh Nama saya Nendi, dari Mobility Region Serang Kebetulan saya menjabat karek baru ya Jadi karek? Iya Karek itu kepala regional ya? Iya Pusingo Kenapa pusingo? Yang ngurusin orang-orang yang kayak tadi, yang bocor-bocor kayak tadi Oh kayaknya yang halus ini ya? Makhluk halus juga ada di situ Fakta menarik, baru di Mobility Banten ini gue nemuin Membernya bukan hanya makhluk ini ya, makhluk halus pun ada juga Bocor halus pun ada Banyak ya Om Endri gimana? Kesibukannya sehari-hari sekarang? Sehari-hari ya, biasa lah Kegiatan sehari-hari mengajar ya? Mengajar ya? Mengajar Mengajar ya? Tolong ngajarin aku Om Ajarin apa nih? Ajarin aku mencintai dia Om Ngajarin makhluk halus, satu aja belum beres Oh gitu ya? Om Endri Om Endri Pertanyaan pertama Om, kenapa Om pilih Mobilyo? Pertama Kenapa pilih Mobilyo? Yang pasti Enak Enak dilihat Nyaman Ya produk Honda mana sih yang gak enak Benar Setuju Pokoknya Awal muasanya kita pengen beli Mobilyo gitu Awal muasanya pengen beli Mobilyo itu Iseng-iseng Waktu itu iseng-iseng Nongkrong Ngeliat mobil Serat Sekilasan aja sih Mobil apa tuh? Kata temen gua Beli lah Besoknya Gua beli Perkara lagi nongkrong Ngeliat mobil lewat Iseng aja beli mobil Ini udah berapa lama dipakenya Om berarti? 2017 17 Berarti udah hampir 4 tahun ya? Hampir 4 tahun Gimana selama 3 tahun Om pake Mobilyo ini Gimana rasanya? Boleh share ke teman-teman gak? Boleh Teman-teman Dari awal 2017 sampe sekarang Tidak ada perubahan sih Masih Enak Masih nyaman Masih nyaman ya? Walaupun sudah banyak perubahan Nah perubahannya nanti kita bahas Boy Tenang aja Berarti so far Walaupun sudah banyak dimodifikasi Tetep masih nyaman Masih enak Masih enak Kira-kira akan dijual gak? Oh Jangan Jangan ya? Jangan Jangan Gak dijual? Enggak Maksudnya biar Om udah dilihat gitu Kalau mau dijual Wah Karik sekarang perlu diganti nih Berarti kan kita Ampun Om Bercanda Bercanda Oke Om kan sekarang ketua regional nih Ya Di komunitas Mobility ya Mobility Indonesia Community Boleh share gak sih Apa sih alasan Om ikutan komunitas? Terus Satu yang mendorong saya untuk ikut komunitas itu Satu sih pengen banyak saudara Pengen banyak temen Banyak temen makhluk halus gitu ya? Terus Terus Ya ajang selaturahmi aja sih Selaturahmi Nah Setelah Om mengikuti kegiatan komunitas dan segala macem Om bisa gak Ngejabarin Apa sih? Mungkin kan di luar sana banyak temen-temen yang Mereka masih belum mau terjun ke komunitas Karena ngelihatnya mungkin Ah nongkrong-nongkrong doang Atau segala macem Mungkin Om bisa share gak? Hal-hal positif atau Yang bisa didapet dari komunitas Kebetulan slogan kita kan dari mobility itu kan Have and fun family Jadi Kita pekerjaannya cuma bukan nongkrong-nongkrong Hanya sekedar kita Tapi yang Sudah berkeluarga pun Kita boleh gabung Dan Di komunitas itu banyak Kegiatan-kegiatan positif Kayak bakso Santunan anak-anaknya Itu banyak lah Banyak lah ya? Banyak-banyak Kalian bisa lihat nih ada Instagram mobilio Mobility Serang ya? Mobility Serang Serang apa Banten? Serang Mobility Serang ada disini Kalian bisa cek Banten ada ya Banten juga ada disini Kalian langsung cek aja Kegiatan-kegiatannya apa aja Dan kalo mau gabung Nanti langsung cek di Instagram Boleh Begitu ya Om ya Nah Om Kita masuk ke bagian paling penting nih Om Mobil ini udah diapain aja? Waduh Hahaha Mulai dari mana dulu nih? Dari eksterior dulu deh Dari eksterior dulu lah Kalo Pelg Udah keliatan ya Pelg udah pake ISR Ring 17 Ring 17 Mantap Hebar 7 rata Sudah diceperin juga Belakang pake Seblaker Honda Jazz Honda Jazz Depan? Depan pake Honda Brio Honda Brio Itu tapi udah dipotong? Pairnya Kita pake Vios depan belakang Oh so breakernya yang diganti Seblakernya diganti Pairnya pake Vios Pairnya pake Vios Belakang pake free Depan pake Vios Udah kanibal ini Ini kaki-kakinya udah Yang pasti masih satu keluarga Honda ya Masih keluarga Honda Masih keluarga Honda Masih keluarga Honda Eksperimennya mantap ini Nanti kapan-kapan kita coba Boy Terus apa lagi Om? Ini ya body cutting sticker ya Body cutting sticker Bisa sama Ya sudah Lampu nih kayaknya juga udah di custom ya Ya Yang belakang? Depan belakang Sudah di custom Sudah di custom Oke terus apa lagi Om? Dari interior mungkin? Apa interior nggak ada yang diganti ya? Apaan joknya udah ganti mungkin? Gak ada, gak ada, gak ada Boong nih joknya udah diganti Nih lihat nih Tuh joknya udah diganti Bukan kulitnya lagi ya Jahit dalem ya Iya permanen Permanen Iya Terus udah pake apa namanya? Sandaran tangan gitu Amres Kalau sandaran hidup ada Om? Ada Oh ada Oke Amres Terus ini audionya nih kayaknya yang ngeri nih Boy Audionya nih Head unitnya pake apa nih Om? Head unitnya pake Pioner Head unitnya pake Pioner Terus audionya? Custom kombinasi antara Ada ADS sama Venom Oke 3-way 3-way Subwoofer Subwoofer Powernya pake performa Power Pake performa Ini berarti suaranya udah Hahaha Udah Mantep buat jualan tahu bulan Eh Jualan tahu bulan Kalau dari performa gitu Om Mesin segala macem Gimana? Sampai sekarang sih Alhamdulillah tidak ada kendala ya Enggak maksudnya udah dimodifikasi belum? Oh Cuman sedikit aja sih Cuman Ya duluan duluan Yes ah Sama-sama kuning sama gua Saudara Terus Terus Cuman ganti pulley Ganti pulley Busy racing Busy racing Coil? Belum Coil belum Filter Filter Sama Apa tuh Tompep Tompep Kenalpot juga udah ya Full system ya Berarti ya Pake apa kenalpotnya Om? Kalau kenalpot sih Standar sih Custom biasa aja Custom Oke siap Oke Selanjutnya Pertanyaannya adalah Om ganti velgnya disini kan? Oh jelas On track Boleh gak ceritain pengalaman Om Henry Waktu ganti velg di on track seperti apa? Gapapa Om Kalau gak enak ceritain aja Gapapa Biar bisa saya sentil Sentilin satu satu langsung nih sekarang Nih kan? Kebetulan temen-temen yang di on track serang Selain orangnya ramah Baik Pelayanannya pun Luar biasa Luar biasa Kalo di grade Sepuluh lah Wih Sepuluh dari berapa nih? Sepuluh dari seratus Sepuluh dari seratus Repot kita berarti Mantap Mulai dari Enaknya di on track itu Ya mau kita bebas Pasang Kalo di orang kan Fitting Cuman velgnya aja Ini mau pake bahan-bahannya Lu mau pake bahan apa? Keren disini ya Lu mau pake bahan apa? Keren lu disini Ganti Enaknya disini Enak banget Enak banget ya Jadi velg-velgnya juga gak nyesel ya? Nah Temen-temen juga udah hampir Ya 40% lah temen-temen sudah mulai pake Hsr Berarti ntar kalo gue kesini lagi udah harus 80% lah ya? Siap 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 Oke Om Henry Ada ini gak Kritik dan saran buat Hsr Wil atau buat on track serang? Kemarin sih saya sempet nyinggung Om saya bilang Itu jalannya kan Ini baru nih Temen-temen ini baru nih Hahaha Kemarin pasukan gastruk ke Siliang dari serang Gak bisa Tapi serang udah diperbaikin Iya udah diperbaikin Gak ada sih Kalau dari Hsr sendiri gimana Om? Ada saran gak Om? Gak ada sih ya Gak ada Gak ada Gak ada minusnya Gak ada Gak ada yang diragukan lagi Kalau velgnya Hsr Apa yang mau diraguin gitu Gak ada Mulai dari kualitas Modelnya banyak Yang pasti lokal loh Ini produk dalam negeri loh Siap 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 Oke Om Hendry sekali lagi terima kasih banyak Udah percayaan velgnya sama Hsr Nanti kalau bosen tuker tambau Siap Tenang aja Sukses Om Maldi Sama-sama Om Hendry sekali lagi terima kasih banyak Siap Om Maldi teman-teman Itu dia teman-teman Kalau misalnya kalian pakai mobilio Ini tinggalnya di daerah sekitar Serang Banten kalian bisa gabung di mobility Serang Eh mobility Banten Nah di mobility Banten ada banyak tuh Ada Serang, Pandeglang sama satu lagi Tadi gue lupa tuh apa Pokoknya cek aja instagramnya di bawah sini Ternyata mobil keluarga juga bisa di modif Juga bisa di custom sampe sedemikian rupa Sehingga Jadi keren Gimana Boy? Setuju apa gak? Gue Aldi Reson Diri Jangan lupa ingat velg, ingat Hsr Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax